Intro Kali ini kita beruntung bertemu dengan Pak Wahyudi Anggoro Hadi Lurah atau Kepala Desa dari Panggung Harjo Kabupaten Bantul, Jogja yang khusus datang ke Neraca Ruang untuk memulai sebuah program baru yang kita sebut dengan Deep Talk yang dasar ini Pak Wahyudi ini adalah kalau dilihat kurikulum VT-nya beliau adalah sarjana farmasi ya Pak apoteker juga? apoteker sempat jadi apoteker juga? sempat jadi apoteker sekarang? jadi karena profesi itu melekat profesi melekat jadi profesinya apoteker, jabatannya Kepala Desa luar biasa kenapa Prof? kok meninggalkan, bukan meninggalkan lah ya karena profesi melekat ya kenapa tertarik menjadi Kepala Desa itu? jadi tahun 2012 itu kan kita punya kesempatan untuk mencoba mendorong satu proses transformasi dengan menggunakan pendekatan struktural gitu ya karena sebelum-sebelumnya sih ya kita pernah melakukan apa? melakukan upaya untuk mendorong proses transformasi sosial tapi pendekatannya adalah pendekatan kultural jadi tahun 1999 kita coba inisiasi satu gerakan masyarakat di Bantul untuk membangun kesadaran kolektif atas satu budaya lokal terkait dengan permainan tradisi baru di tahun 2007 artinya butuh waktu kurang lebih setelah berapa tahun dan itu pun momentumnya adalah bencana kita tahu 2006 Bantul di Bantul di Bantul itu baru lahir semacam kesadaran kolektif dari masyarakat yang kita dorong itu sehingga itu memberikan satu pelajaran ternyata untuk mendorong proses transformasi sosial dengan menggunakan pendekatan kultural itu jauh lebih, ya membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Dampaknya juga terbatas hanya beberapa puluh keluarga gitu ya. Sehingga kemudian ketika tahun 2012 ada kesempatan untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa, ya kita coba manfaatkan momentum itu untuk mencoba untuk mengeksperimentasi bagaimana kemudian proses mendorong perubahan sosial itu lewat struktura. Sehingga kemudian dari awal ya memang diniatkan dalam langkah untuk melakukan eksperimentasi sosial. Kalau boleh tahu yang dimaksud dengan transformasi sosialnya sendiri apa itu? Jadi ya kita berharap bahwa kemudian ruang di mana kita hidup itu bisa kemudian mendukung hidup kita secara optimal agar kemudian kita bisa tumbuh secara patut secara layak dan bermartabat kita meyakini bahwa untuk kemudian mendidik seorang anak itu dibutuhkan masyarakat satu desa. Sehingga kemudian sebaik apapun bibit itu kita siapkan ketika dia kemudian jatuh di tanah yang tidak pernah kita olah, dia tidak akan pernah bisa menemukan apa ya tidak tidak bisa kemudian tumbuh secara optimal. Transformasi sosial itu adalah dalam rangka untuk menyiapkan itu. Jadi mengolah lahan agar setiap bibit yang jatuh di tanah yang kita olah itu kemudian bisa tumbuh secara patut, secara layak dan bermartabat. Sehingga kemudian dia menemukan ruang yang cukup mendukung bagi pertumbuhannya. Tapi kalau saya baca dari profil ya di Panggung Harjo itu, sekarang itu kan jadi daerah suburban ya, karena dekat sekali dengan kota Jogja. Perbatasan langsung. Biasanya kalau daerah suburban itu berarti sudah ya sebetulnya daerah perkotaan lah. Orang yang setiap hari mungkin mundar-mandir juga ke Jogja dan sebagainya. Lahan pertaniannya masih cukup signifikan? Jadi kurang lebih hanya sekitar tinggal sekitar 20an persen 2 persen. Jadi kita tahu luasan lahan ya, kita luasan lahan, luasan wilayah kita itu 560an hektare, terus kemudian lahan pertaniannya itu kurang lebih sekitar 120an hektare. Dan semakin lama semakin menyusut, karena memang alih fungsi lahan itu terjadi ya kurang lebih sekitar 2 persen per tahun. Jadi penyusutan lahan pertanian untuk kemudian terkonversi menjadi lahan permukiman, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya itu ya kurang lebih sekitar 2 persen per tahun. Dan itu laju penurunan yang cukup tinggi gitu ya. Karena memang nilai tukar petani semakin lama semakin turun. Sehingga kemudian tidak lagi menjadi pilihan yang masuk akal dalam tanda kutip. Berarti ada problem dengan, bukan problem sih, tidak gampang melakukan transformasi sosial konsep yang disebut tadi ya. Iya Pak. Jadi karena memang ya kita berhadapan dengan beberapa persoalan-persoalan sosial yang mendasar gitu ya. Jadi misalnya kalau bacaan kita itu untuk mendorong proses transformasi sosial kita butuh perbaikan di 4 infrastruktur. Dari mulai infrastruktur politik gitu ya. Itu isunya terkait dengan kapasitas politik dan kepemimpinan gitu ya. Itu kalau misalnya mau didiskusikan lebih dalam itu sampai proses politiknya. Iya karena kapasitas politik itu sangat tergantung dari proses politik. Kalau kita berangkat dari sebuah proses politik yang bermasalah, kapasitas politiknya mesti bermasalah. Belum lagi nanti berbicara tentang kapasitas dasar yang harus dimiliki oleh seorang pejabat politik ya. Mulai dari kapasitas regulasi, kapasitas distribusi, kapasitas ekstraktif, kapasitas responsif maupun kapasitas jaringan. Terus kemudian juga belum lagi nanti terkait dengan problem kepemimpinan, keteladanan dan lain sebagainya. Pak Wahyudi sendiri waktu jadi kepala desa waktu itu ya, atau lurah ya, itu sudah pilkades langsung. Pilkades langsung ya. Pilkades langsung ya. Pilkades langsung, karena memang kita kerangkakan dalam konteks eksperimentasi tadi. Dari mulai proses politiknya itu kita melakukan eksperimentasi yang cukup luar biasa. Dengan cara menjaga proses politik, dengan cara melakukan perlawanan terhadap politik uang. Dan itu secara tegas dan terbuka kita sampaikan bahwa saya akan melakukan perlawanan terhadap siapapun yang menggunakan kekuatan-kekuatan uang untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa itu. Sehingga orientasi ketika memanfaatkan kesempatan untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa itu tidak diorientasikan pada memenangkan kontestasi. Tetapi semata-mata ingin menjaga proses politik agar siapapun yang terpilih itu relatif punya prasarat yang cukup untuk membangun kapasitas politiknya. Apa kalau boleh Pak yang ditawarkan waktu itu sehingga terpilih? Ini udah terpilih soalnya. Jadi kalau apa ya berdasarkan catatan kita itu ada tiga hal penting untuk kemudian bisa memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa tanpa uang. Jadi yang memang yang pertama itu terkait dengan personality. Artinya ya secara personal kita setidaknya tidak mempunyai cacat secara sosial gitu ya. Sehingga kemudian mempunyai nilai jual untuk kemudian ditawarkan kepada warga desa. Yang kedua terkait dengan visi. Jadi bagaimana kemudian mampu visi itu kemudian bisa membangkitkan imajinasi terkait dengan masa depan desa yang jauh lebih baik. Masa depan desa, desa yang kemudian menyediakan ruang hidup yang layak, yang patuh dan bermartabat bagi semua warganya. Dan yang ketiga itu terkait dengan strategi. Nah terkait dengan strategi itu sebenarnya ada hitung-hitungannya. Untuk bisa kemudian melakukan perawanan terhadap politik uang, upaya yang kita keluarkan itu harus setara dengan uang yang kita lawan. Jadi kalau misalnya uang yang ingin kita lawan adalah waktu itu ada satu calon kepala desa yang lain yaitu mendeklir bahwa dia menyiapkan uang sekitar 300 juta rupiah waktu itu. Upaya yang kita lakukan mestinya setara dengan uang yang kita lawan itu baru kemudian itu pantas berdoa menang gitu. Nah itu yang kira-kira catatan kecil dari proses bagaimana memenangkan prestasi pemenang kepala desa tanpa uang. Dan karena memang ya tidak ada satu rupiah pun yang kemudian kita gunakan untuk membeli suara. Oke. Tapi kan sekarang partai politik juga membutuhkan suara langsung ke bawah. Betul. Kadang-kadang saya mendengar dia mereka juga ikut campur dalam proses itu? Dalam banyak hal itu kentara. Kentara ya. Kentara ya. Sangat. Dalam banyak hal. Dalam banyak situasi kemudian kita bisa membaca bahwa ini ada kerja-kerja partai politik yang ikut bermain dalam proses-proses pemenang kepala desa gitu ya. Walaupun sebetulnya Pilkades tanpa harus endorsement dari partai politik. Maksudnya semacam itu karena itu menjadi bagian dari sebenarnya bagian dari proses sosial bukan semata-mata proses politik. Bukan proses politik. Tapi karena memang ya demokrasi kita juga semacam itu yang kemudian mengharuskan kita harus bertarung secara politik gitu. Untuk kemudian memperebutkan satu jabatan sosial. Berarti waktu itu Pak Wahyudi punya satu kalau tadi dibilang visi ya. Menawarkan sebuah mimpi yang jitu ya jitulah karena akhirnya diterima gitu ya. Mimpi apa kalau yang secara konkret salah satu Pak yang dilemparkan waktu itu? Jadi waktu itu ya kita mencoba untuk membagikan sumber daya ekonomi yang ada atau memberikan ruang, memberikan akses yang memadai bagi semua warga desa untuk bisa memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di desa. Termasuk kemudian memberikan akses yang mencukupi bagi semua warga desa untuk turut serta menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Jadi misalnya terkait dengan redistribusi sebagian aset-aset desa kepada kelompok-kelompok rentan. Jadi memberikan akses mereka untuk mengolah lahan milik desa dan lain sebagainya. Dan ada beberapa program-program yang cukup populis sekaligus sebagai upaya untuk mengkoreksi atas beberapa program pemerintah pusat waktu itu. Jadi misalnya program terkait dengan jaminan perlindungan sosial. Waktu itu ada jam kesemas yang diinisiasi atau difasilitasi melalui APBN oleh pemerintah pusat. Kemudian ada jam keseda, jaminan kesehatan daerah yang menggunakan anggaran dari APBD. Tetapi kita menemukan ada satu ruang kosong yang kemudian menjadikan seseorang warga desa yang sebenarnya berhak atas perlindungan dari negara, tidak memperoleh perlindungan yang layak. Karena memang keduanya itu baik jam keseda ataupun jam kesemas itu berangkat dari satu sistem data yang kacau. Sehingga memungkinkan seseorang yang sebenarnya berhak atas perlindungan dari negara pada akhirnya tidak memperoleh perlindungan yang layak. Nah pada titik itu kemudian desa menyiapkan satu jaring pengaman sosial terakhir yang memungkinkan setiap warga negara itu memperoleh hak-haknya. Termasuk juga terkait dengan perlindungan kesehatan, perlindungan pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga pendekatannya tidak melalui model pendekatan pendataan, tetapi adalah pengajuan. Jadi siapapun kita sampaikan kepada warga desa, siapapun yang mempunyai hak atau merasa berhak atas perlindungan dari negara, tetapi tidak kemudian memperoleh perlindungan yang layak, itu kemudian bisa mengajukan diri kepada pemerintah desa dan desa, kemudian wajib untuk menyediakan jaring pengaman sosial terakhir. Jadi misalnya kalau ada katakanlah jam kes itu berarti kan soal kesehatan. Ada warga desa yang sakit, mungkuh datang ke kantor desa, terus nanti dia akan difasilitasi. Salah satu yang kita inisiasi di awal itu adalah perlindungan kesehatan ibu dan anak. Jadi seorang ibu hamil di panggung harja itu berhak atas layanan paripurna. Berupa tujuh kali pemeriksaan kehamilan, satu kali persalinan normal, dua kali pemeriksaan nifas, dan lima imunisasi lengkap untuk si bayi secara gratis. Jadi kalau seorang ibu hamil sebenarnya dia cukup datang ke kantor desa, bisik-bisik sama Pak Lurah, Pak Lurah saya hamil. Itu sudah cukup, karena tidak pernah ada verifikasi dan lain sebagainya. Jadi tidak adanya proses verifikasi itu adalah dalam langkah untuk mencukupkan hak-hak negara, kewajiban negara, mencukupkan hak-hak warga desa atas layanan dasar, yang memang menjadi hak mereka dan menjadi kewajiban negara untuk memberikan. Sekaligus itu sebenarnya dalam rangka untuk mengkoreksi, dalam tanah kutip mengkoreksi program serupa yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Jadi waktu itu ada namanya jam persal, jam persal itu jaminan persalinan. Jadi seorang warga desa yang tidak... Itu sebelum BPJS kesehatan? Sebelum BPJS kesehatan, tahun 2013 itu. 2013 ya. Jadi sebelum adanya Kartu Indonesia Sabar ya. Ya. Kartu... Kartu Indonesia Sabar atau Kartu Indonesia Sehat. Jadi sebelum adanya itu, jadi itu dalam rangka untuk melindungi warga desa dari berlaku negara yang melampaui batas. Jadi jam persal itu diberikan kepada warga desa, berasal dari keluarga tidak mampu, yang kemudian dia kesulitan biaya untuk persalinan. Dia bisa mengajukan diri untuk memperoleh itu, tapi syaratnya dia harus kabih mantap. Kabih mantap. Artinya selama beberapa waktu yang cukup panjang, dia kehilangan hak-hak reproduksinya. Oke. Itu prasyarat daripada? Prasyarat. Jadi harus ikut kabih mantap. Jadi setelah melahirkan, dia harus mengikuti kabih mantap. Kita menganggap bahwa ini perilaku negara sudah melampaui batas. Melampaui batas. Sampai kemudian merubut hak yang paling mendasar. Hak paling dasar dari warga desa, yaitu hak untuk beriproduksi. Sehingga kemudian waktu itu kita sempat dicap sebagai pronatalis dan lain sebagainya. Padahal ini semata-mata bagaimana kemudian menjaga hak-hak dasar dari warga negara, dari perilaku jahat dalam tanah kutip, perilaku jahat dari negara. Pola-pola semacam itu yang kemudian menjadi corak penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pangu Harjo. Untuk membiayai, apa namanya, layanan tadi, itu pakai anggaran desa atau? Jadi sebagian dari, dimulai dari, jadi karena memang pemerintah harus menjadi prime mover, sehingga kemudian ya untuk di awal-awal itu kita mengandalkan dari pembiayaan yang bersumber dari pemerintah desa. Yang kemudian tapi dalam perjalanannya kemudian kita membuka ruang-ruang kolaborasi dengan para masyarakat desa gitu ya. Yang kemudian misalnya kita berhasil sama dengan rumah bersalin, dua rumah bersalin yang ada di Pangu Harjo gitu, untuk kemudian membiayai separuh dari biaya yang harus kita keluarkan. Jadi separuh dari pemerintah desa, separuhnya lagi adalah dari rumah bersalin yang beroperasi di Pangu Harjo. Jadi ada... Berarti Pak Wahyudi juga menggerakkan partisipasi publik ya? Iya, itu. Setelah mereka melihat, mereka merasakan, terus mereka mau ikutan. Jadi karena memang kunci kemandirian desa itu ada di kapasitas sosial. Jadi kalau kita bicara tentang kemandirian desa itu, itu adalah kemampuan desa untuk mengelola kewanangan dan aset gitu ya. Kemampuan untuk mengelola kewanangan dan aset itu tergantung pada tiga aspek. Jadi aspek kapasitas sosial, sumber daya yang dimiliki oleh warga desa, yang kedua adalah kapasitas politik dan kepemimpinan dari seorang kepala desa, dan yang ketiga adalah kapasitas proses dan birokrasi. Itu sumber daya yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa. Nah dari ketiga kapasitas itu, kunci kemandirian desa itu ada di kapasitas sosial. Sumber daya yang dimiliki oleh warga desa, karena pada kenyataannya ketika pemerintah desa dibandingkan dengan warga desanya, pemerintah desa kita itu sejatinya tidak ada apa-apanya. Dari sisi jumlah misalnya, perangkat desa kita 40 orang, tapi warga desa yang kita urusi itu ada 28 ribu. Kita hanya ngelola anggaran 12,6 miliar di tahun ini, pendapatan sektoral warga desa itu lebih dari 150 miliar. Kita hanya rata-rata SMA, 40-an persen lulusan per bulan tinggi, tapi warga desa di Pangwarjo jumlah sarjananya saja lebih dari seribu orang. Sehingga kemudian ketika pemerintah desa dibandingkan dengan warga desanya, ya pemerintah desa kita sejatinya tidak ada apa-apa. Oke, oh seribu sarjana Pak ya? Ya karena 28 ribu jiwa Pak, jadi kan misalnya cukup tinggi gitu ya. KK-nya berapa Pak itu? 9.600an. Oh dok, berarti 9.600an ya. Nah tapi besarnya kapasitas sosial ini Prof, itu tidak bisa serta-merta didorong menjadi modal sosial, sebagaimana yang kita pahami sebagai partisipasi. Karena partisipasi itu mensyaratkan kepercayaan, dan kita tahu pengkepercayaan ini menjadi problem yang dihadapi oleh hampir semua level pemerintahan, level birokrasi. Tidak hanya dihadapi oleh pemerintah desa, tetapi juga dihadapi oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lain sebagainya. Ya kalau kita boleh menyampaikan gitu ya, ya kurang pinter apa sih warga kita itu, kurang kaya apa sih warga desa kita itu, ya kurang banyak apa sih warga desa kita itu, tetapi untuk mengurusi, menyelesaikan masalah sampah saja itu tidak selesai. Tidak selesai. Jadi mereka itu saking pintarnya, saking banyaknya, saking kayanya, tetapi gagal membangun mekanisme tata cara untuk menyelesaikan persoalan yang setiap hari mereka hadapi. Sorry Pak, kalau dari 28 ribu itu tahu nggak berapa yang jumlah dokter? Jadi kalau yang kita identifikasi itu malah, bukan profesinya, tapi seterata pendidikannya. Jadi kalau sarjananya itu lebih dari seribu orang, masternya itu kira-kira 120 orang, dokternya itu ada 16. Profesornya ada 4. Profesornya ada 4? Karena kebetulan kita juga punya beberapa perguruan tinggi ya, baik negeri ada kita, ada isi gitu ya, terus kemudian ada akademi teknologi, kuliah, dan lain sebagainya. Dan saya kira mungkin dari UGM pun ada yang tinggal di sana, kan? Dan cukup banyak juga. Saya itu tertarik, gimana caranya Pak Wahyudi untuk meyakinkan, terutama Pak ya, dari kalangan yang atas gitu ya, yang berpelajar mungkin, yang ekonominya lebih baik lah gitu ya, untuk bisa masuk dalam gerakan transformasi sosial tadi Pak. Jadi itu kita sebut sebagai perbaikan infrastruktur sosial. Jadi isunya itu ada dua hal sebenarnya yang terkait dengan infrastruktur sosial, yang pertama adalah keberdayaan sosial. Jadi kita tahu bahwa kapasitas sosial kita itu besar, tetapi tidak semuanya kemudian atau hanya kecil yang kemudian terkonversi menjadi modal sosial, modal bersama yang kemudian kita sebut sebagai partisipasi itu. Karena memang ada beberapa problem partisipasi. Yang pertama itu adalah terkait dengan kepercayaan. Partisipasi itu merupakan fungsi dari kepercayaan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin mudah pula partisipasi itu dilahirkan. Jadi kalau kemudian ada pertanyaan, terus bagaimana caranya? Agar kemudian 40 orang perangkat desa itu mampu mengatur 28.000 jiwa, yang jauh lebih pintar, jauh lebih kaya. Jadi 28.000 jiwa itu hanya bisa diatur oleh yang 40 orang, hanya ketika yang 40 orang itu dipercaya oleh yang 28.000 jiwa. Selain itu tidak ada cara lain. Sehingga kemudian yang kita lakukan adalah ya mencoba untuk membuktikan diri sebagai pihak yang layak dipercaya. Nah kepercayaan yang lahir itu tentunya terus kemudian kita ikuti dengan membuka ruang-ruang partisipasi. Jadi misalnya terkait dengan program perlindungan sosial tadi, kita lakukan melalui satu lembaga desa yang kita sebut sebagai Bubble GPS, Badan Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial. Itu idenya kira-kira ya kita pengen setidaknya ada 1.000 keluarga, dari 9.600 keluarga itu yang mau mentasarufkan atau mempanggrafkan 100.000 rupiah saja atau 50.000 rupiah saja setiap bulannya, itu akan terkumpul kurang lebih sekitar 50 juta rupiah. Yang kemudian dengan 50 juta rupiah itu tidak ada alasan bagi seorang anak yang tidak bisa sekolah. Tidak ada alasan lagi bagi seorang ibu hamil yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan dasar dan lain sebagainya. Nah ruang-ruang partisipasi itu kita buat melalui lembaga-lembaga desa. Sehingga di Pangguhaja itu kita punya 11 lembaga desa yang bersama-sama dengan pemerintah desa untuk menjalankan sebagian kewenangannya. Kita juga misalnya ada lembaga pengelola sistem informasi dan data desa. Itu implementasi dari upaya untuk pemenuhan hak publik atas keterbukaan informasi publik. Jadi transparansi yang menjadi salah satu prasarat untuk melahirkan kepercayaan itu, kita lakukan dengan cara menetapkan bahwa semua data dan informasi yang dikelola oleh pemerintah desa itu adalah data publik. Dan selain yang dikecualikan oleh undang-undang tentunya. Sehingga kemudian pengelolaan data dan informasi itu bukan menjadi domennya pemerintah, tetapi adalah menjadi domennya warga desa. Sehingga warga desa relatif tidak punya barrier untuk bisa memperoleh hak atas keterbukaan informasi publik. Karena pengelolaan data dan informasinya tidak nempel di institusi pemerintah, tetapi ada di institusi masyarakat. Nah yang melola adalah warga desa yang kebetulan punya passion terkait dengan data manajemen gitu ya, mau punya passion terkait dengan IT, terkait dengan teknologi media dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi ruang berhimpun, ruang berhimpun bagi warga desa. Kita punya lembaga mediasi desa, itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh warga desa melalui pendekatan non-litigasi. Nah itu kita lakukan karena sebagian besar dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga desa itu atau permasalahan hukum yang dihadapi oleh warga desa itu senantiasa melibatkan orang-orang dengan tingkat kekerabatan yang dekat. Jadi yang paling banyak ya sengketa lahan. Sengketa lahan itu ada yang terjadinya antara tetangga. Lebih banyak di wilayah perdata berarti Pak? Wilayah perdata, sengketa waris kayak gitu ya. Ataupun ya perselisihan antara warga dan lain sebagainya yang senantiasa melibatkan orang-orang dengan tingkat kekerabatan yang dekat. Nah kalau misalnya permasalahan hukum itu kita selesakan melalui pendekatan litigasi, melalui polisi, melalui pengadilan dan lain sebagainya, kita yakini bahwa hubungan kekerabatan mereka akan rusak. Sehingga kemudian kita inisiasi lembaga itu. Nah yang ngurusi siapa? Yang ngurusi adalah warga desa. Yang kebetulan dia adalah pengacara, kebetulan dia adalah sarjana hukum, kebetulan dia adalah notaris, termasuk ahli waruit, ahli imbagi waris dan lain sebagainya yang dulunya itu tidak pernah bisa kita manfaatkan. Sehingga sekarang mereka turun untuk memediasi itu. Jadi bagaimana kemudian kompetensi warga desa itu kemudian bisa digunakan. Bisa digunakan. Menjadi modal bersama. Jadi modal bersama tadi ya. Tapi tadi saya tertarik itu dengan asumsinya atau dengan hipotesanya ya bahwa dari 9.600 ada 1.000, 1.000 mau berkontribusi, lihat si 50.000 atau 100.000 gitu. Itu caranya untuk menggerakkan itu bagaimana Pak? Apakah sukarela saja atau dengan biuran atau apa? Jadi ya basisnya tetap voluntary. Voluntary. Tapi voluntarism itu kemudian bisa dirorong kesadaran untuk kemudian terus serta menjadikan apa yang mereka miliki sebagai bagian dari modal bersama itu seiring dengan perkembangan dari inisiasi-inisiasi yang kita lakukan. Semakin nyata, semakin terukur, semakin kelihatan dampak yang kemudian dilahirkan dari upaya-upaya kita itu kemudian ya bisa menarik dukungan lebih banyak lagi. Tapi kan sekarang ini Pak dengan kesibukan ya. Kesibukan itu terutama karena begitu mudahnya informasi. Kadang itu bisa lolos jadi perlu diingetin juga gitu ya. Kayak duafa lah ya Pak. Dompek duafa juga selalu mengingatkan. Ada kayak si S-nya lah gitu ya. Hal-hal seperti itu juga dilakukan Pak atau bagaimana? Jadi kita kemas dalam bentuk media desa sebenarnya. Jadi upaya untuk mengabarkan hal-hal yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga desa yang diinisiasi oleh pemerintah desa itu salah satu corong publikasinya adalah media yang dikelola oleh lembaga pengolah sistem data dan informasi tadi. Ini yang sebagai sosial campaign untuk melahirkan lebih banyak lagi pesertan. Jadi kepersertaan atau ketertarikan warga desa yang lain untuk kemudian terlibat dalam upaya-upaya menyelesaikan persoalan-persoalan bersama gitu. Yang juga menarik saya itu adalah kalau saya baca kebetulan di website-nya Pak ya. Yang di badan pelaksana GPS ya, jaring pemerintah sosial. Di situ kan ada salah satu tujuan itu adalah menyertakan mereka-mereka yang terpinggirkan. Atau tidak punya kesempatan seperti yang lain. Termasuk narapidana, termasuk dan sebagainya. Sejauh ini berapa orang Pak yang bisa diakomodir itu? Jadi kalau dari 2013, kalau penerima manfaat dalam bidang pendidikan mungkin sudah ratusan-ratusan. Kita ada beberapa skema masalahnya ya. Dari mulai asuransi pendidikan, biasiswa pendidikan, bantuan pendidikan tunai maupun kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Yogyakarta. Termasuk kemudian menginisiasi lehernya lembaga pendidikan non-formal yang inklusi setara dengan KB, TK, SD dan ini tahun ini sudah mulai lembaga pendidikan non-formal yang inklusi setara dengan SMP. Itu gratis Pak atau gratis ya? Jadi ya berangkat dari kesewadaian mereka. Pemerintah desa senantiasa untuk kemudian ya mencukupkan apa yang menjadi kewajibannya untuk mengurus kepentingan masyarakat khususnya keadaan pendidikan. Misalnya fasilitasi tempat, jadi kita mengalokasikan tanah-tanah kita untuk kemudian sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat dan lain sebagainya termasuk juga fasilitasi anggaran dan lain sebagainya. Bagaimana kalau begini Pak? Tentunya saya nggak tahu di desa lain mungkin tidak sama ya. Lalu dia melihat, waduh itu ada fasilitas itu desa lain ke tempat bapak ada nggak? Atau bisa atau nggak itu Pak? Jadi lembaga pendidikan non-formal yang inklusif ini ada banyak peserta belajar atau warga belajar yang berasal dari luar desa. Dan ya karena memang tidak banyak kemudian ruang-ruang inklusif. Ruang-ruang belajar yang inklusif gitu yang memungkinkan misalnya anak altuism. Terus kemudian anak-anak defable gitu ya. Yang kemudian bisa belajar secara nyaman berdasarkan potensi apa yang mereka miliki gitu ya. Tidak ada soal gitu ya, tidak ada soal kemudian ketika anggaran yang kita gunakan adalah anggaran yang bersumber dari APBN. Yang tentunya itu menjadi hak semua warga negara untuk itu. Itu bukan dari gotong royong tadi APBN ya? Kesuadayanya dari peserta belajar gitu ya. Termasuk juga dari fasilitasi yang kita berikan ya sebagian pesan ya itu berasal dari dana desa misalnya yang bersumber dari APBN. Kalau tanah-tanah yang atau tempat yang kita gunakan ya tanah milik desa. Kita tidak ingin kemudian ya... Jadi eksklusif. Ya, inklusif ya. Jadi betul-betul inklusif ya Pak. Ya kita berupaya untuk desa panggung harca sebagai ruang hidup yang layak, yang patut dan bermartabat bagi semua warga bangsa gitu ya. Tidak kemudian membedakan secara administratif, secara ketat gitu ya. Meskipun ya itu menjadi salah satu konsideran tentunya. Tapi tidak kemudian memperlakukan itu. Satu lagi Pak, itu yang juga menarik itu ada apa? Pasti angkut ID. Itu soal sampah Pak ya. Betul. Jadi sampah hanya sebagai titik masuk sebenarnya. Untuk kemudian mencoba membangun satu ekosistem digital, yang kemudian memungkinkan kita untuk memanfaatkan ekosistem digital itu untuk beberapa kepentingan. Tentunya kepentingan-kepentingan mendasarnya. Misalnya terkait dengan upaya untuk mendorong perubahan berlaku dalam pengelolaan sampah gitu. Karena dalam kenyataannya gitu, hari ini kita tidak punya pilihan lain, kecuali berubah perilaku. Perilaku kita itu sangat sensitif dengan insentif. Insentifnya berubah, perilakunya berubah. Insentif ya? Ya, perilakunya berubah, insentifnya berubah. Jadi, sebrutal-brutalnya kita terkait dengan pengelolaan sampahnya, terkait dengan perilaku kita, terkait dengan sampah gitu ya. Itu seketika bisa berubah di satu tempat yang jaraknya tidak lebih dari 2 jam dari tempat ini. Yaitu di Bandara Canggi. Kita masuk ke Bandara Canggi, itu seketika langsung berubah. Tidak berani mengerokok sembarangan, tidak berani buang sampah sembarangan, tidak berani buang sampah dengan tanpa terpilah dan lain sebagainya. Pun demikian, setertib-tertibnya warga negara Singapura, itu nyebrang dikit ke Batam, langsung berubah perilaku. Artinya ini bukan persoalan kalja. Ini bukan busan, ini adalah persoalan sistem. Sehingga kemudian pasti angkut menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk kemudian mendorong perubahan perilaku dengan cara memberlakukan skema insentif dan disinsentif. Dengan menetapkan skema layanan yang proporsional. Jadi yang membuang sampah banyak, itu dia harus bertanggung jawab lebih. Jadi yang disebut sampah adalah ketika campur. Jadi antara organik, terus kemudian material daruh ulang, terus residu dalam satu wadah itu namanya sampah. Tapi kalau sudah terpilah, sebenarnya dia tidak lagi bisa disebut sebagai sampah. Dia adalah komoditas. Bisa dipertukarkan yang bisa diperjual belikan. Jadi kalau itu, sehingga kemudian ketika yang keluar dari rumah tangga itu adalah berupa pilihan, semua sampah organik akan kita angkut secara gratis. Terus kemudian yang berlilai jual akan kita beli sesuai dengan jenisnya. yang dijadikan sebagai dasar penetapan retribusi hanyalah yang residu. Itu kenapa harus terpilah? Karena memang secanggih apapun teknologi di sisi hilir, terkait dengan pemanfaatan sampah itu prinsip dasarnya adalah memilah. Sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan sejak dari rumah tangga. Artinya ketika perilaku terkait dengan pengelolaan sampah itu sudah terjadi di sisi hulu, itu sisi hilirnya menjadi tidak terlalu terkebani dengan dan 9600 kakak yang sudah melakukan pemilahan berapa banyak? Ya ini sekitar 2600-2700 sama. Sudah ya. Dan itu terus ya. Bertambah terus ya. Bertambah terus. Jadi karena memang pilihannya hanya dua, bayar mahal atau milah. Oke. Jadi skema insentif dan disinsentif kita berlakukan semacam itu. Soal bayar pengangkutan sampah, retribusi kali ya Pak ya. Itu wajib. Jadi wajib dia. Wajib karena memang amanat undang-undang semacam itu. Oke. Gimana kalau misalnya orang tidak punya Pak? Ada skema, ya pilihannya adalah milah. Oke. Pilihannya adalah milah. Jadi karena memang kalau kita memilah, maka kemudian yang digunakan sebagai dasar penetapan tarif retribusi itu adalah hanya sekitar 20-an persen. Jadi residu kita itu hanya sekitar 20-an persen. Yang lainnya adalah sebenarnya adalah komoditas yang masih bisa dimanfaatkan ulang, didaya gunakan ulang gitu ya. Jadi kontribusi yang kemudian, ya setiap orang harus berkontribusi. Setiap orang harus berkontribusi. Nah kontribusi yang paling mungkin dilakukan oleh semua orang adalah yang mereka memilah. Yang sebenarnya tidak membeban, hanya butuh kebiasaan baru. Sorry Pak, saya potong sedikit Pak ya. Jadi dari 9.600 itu kurang lebih. Yang di bawah garis kemiskinan ada berapa Pak? Kurang dari 500 persen. Kurang dari 5 persen. Yang memang berhadapan dengan situasi-situasi yang sangat rentan. Tapi beberapa hal itu kemudian kita juga cover gitu ya. Misalnya ada lansia dengan ketergantungan, difabel dengan ketergantungan dan lain sebagainya itu, sejak tahun 2019 itu setiap jam 11 siang dan jam 4 sore itu kita kirim langsung makan. Dan itu berlangsung sepanjang tahun. Jadi selama setahun itu kita hanya libur dua kali, yaitu di lebaran hari pertama dan lebaran hari kedua. Dan biasanya kalau lebaran juga tetangga juga. Makanya itu berlebih, waktu itu dua hari itu mesti berlebih makanan gitu. Sehingga kemudian, ya tapi di luar itu kita mencukupkan hak-hak dasar mereka. Itu yang 40 perangkat itu Pak yang menanganin? Lembaga desa. Lembaganya ya, partisipasi publik tadi ya? Jadi itu menjadi ruang partisipasi. Yang ngelit adalah babal GPS tadi. Jadi itu berisi ada perawat desa, ada warga desa yang punya passion terkait dengan voluntarism, terkait dengan kepedulian sosial dan lain sebagainya itu. Pak ada yang nggak punya tempat tinggal lah Pak? Kita ada program namanya Rumah Sewa Sehat Sederhana. Jadi memang karakteristik kemiskinan yang ada di Panggungan Jawa itu adalah sedikit banyak mencirikan karakter kaum miskin kota. Jadi kemiskinan yang ada di desa itu semiskin-miskinnya warga desa masih punya aset berupa tanah. Tapi kalau di kota, kalau sudah miskin biasanya mereka homeless, mereka landless. Sehingga kemudian ada sebagian tanah-tanah desa kita yang kemudian kita didikan rumah-rumah sewa itu yang diperuntukkan bagi warga desa yang homeless, landless tadi. Tapi itu hanya sebagai bagian dari instrumen untuk mendidik warga desa. Terkait dengan financial literacy. Jadi para penghuni rumah sewa sehat sederhana itu hanya diberikan waktu untuk bisa tinggal di sana maksimal 5 tahun. Selama 5 tahun mereka harus membayar Rp750.000 dari Rp750.000 per tahun atau setiap bulannya. Jadi Rp750.000 itu Rp300.000 digunakan sebagai biaya sewa, yang Rp450.000 digunakan sebagai tabungan warga desa. Yang harapannya dalam 5 tahun ke depan warga desa itu punya cukup tabungan, kurang lebih sekitar Rp30.000-40.000.000, yang dengan Rp30.000.000 atau Rp40.000.000 itu bisa digunakan sebagai pembayaran uang muka KPR bersubsidi. subsidi sehingga kemudian warga desa yang dulunya pun tidak punya aset dipaksa untuk kemudian punya aset jadi ini menjadi menjadi instrumen penting untuk kemudian mendidik warga desa tadi jadi berarti dengan kayak gitu Panggul Harjo enggak ada yang homeless lah Pak ya harapannya harapannya setidaknya kita sudah mencoba untuk berupaya untuk menemui kewajiban negara untuk memberikan hunian yang layak meningkatkan akses terhadap hunian yang layak bagi semua warga desa